Yang ketiga, yang terakhir ya, itu mitra go foot ya, atau pemain go foot Nah, apa sama dengan yang lain? Ini berikut, apa aja sih karakter dari para pemain foot ini? Nah, yang pertama, yaitu on beatnya ya teman-teman, mulai on beatnya Itu mereka gak terlalu pagi, gak terlalu siang Dalam artian itu mereka tengah-tengah, antara jam 7, 8, jam 7, pokoknya jam 7 itu jarang, jam 8an Kebanyakan jam 8 Bagi mitra atau pemain foot, ada yang lebih siang, ada jam 9, jam 10, ada jam 11, ada Tapi ini rata-rata aja ya temannya, saya ambil rata-ratanya Nah, kebanyakan jam 8, kalau akunnya mereka udah jalan, udah jadi ya Biasanya mereka ngambilnya agak lebih pagi, cuman gak terlalu pagi, gak terlalu siang Jadinya tuh antara jam 7 sampai jam 8an itu bagi akun yang udah jalan ya teman-teman Itu kebiasaan mereka on beat bagi pemain foot atau mitra go foot ya teman-teman ya Nah, terus apa sih yang jadi kebiasaan mitra go foot di argonya ini Mereka lebih seneng ke apa sih? Yaitu hampir sama seperti tadi ya, seperti goret ya teman-teman yang beda kalau mau gosen ya Mereka itu hampir sama kayak goret, mereka itu lebih seneng yang jaraknya pendek Meskipun argonya 8.800, mereka bawa-bawa aja karena jaraknya itu go foot itu lebih pendek dibandingkan goret Apalagi gosen ya, itu kebanyakan kalau go foot itu lebih pendek ya teman-teman ya Rata-ratanya itu lebih pendek Nah, itu yang jadi ciri-ciri mitra go foot di orderan yang mereka sukai atau favorit Favorit tipe orderan di jarak berapa gitu ya teman-teman ya Mereka lebih seneng ya jarak pendek gitu ya teman-teman ya Karena jarak pendek mereka itu hitung-hitungannya lebih untung ya teman-teman ya Lebih untung, kenapa saya bisa lebih untung? Karena pemain go foot itu kebanyakan lebih sebenarnya mereka keluar bensinnya gak terlalu banyak Dalam artian rata-rata orderan foot itu gak banyak yang jauh gitu teman-teman, jarang gitu Rata-rata itu di bawah 2 kilo ya Kalau 3 kilo itu ya ke atas itu jarang ya teman-teman Kebanyakan rata-rata 2 kiloan gitu ya Makanya pemain foot itu lebih apa ya Lebih mainstream Dalam artian lebih mainstream itu Pemainnya itu lebih awet gitu Nah lebih awet itu dalam artian Mereka lebih betah buat bermain di foot itu lebih lama gitu Buat ngelempar atau keluar dari jalur mereka itu Mereka kan hampir jarang yang mau ya teman-teman untuk beralih ke layanan lain ya Misalkan dari foot ke goreth itu jarang Kecuali mereka bener-bener banyak Bener-bener bapuk Tapi kalau ya mereka pemain atau mitra yang berpendirian teguh, berprinsip kuat Mereka gak kegoda Itu mereka bakal lebih awet lagi tuh teman-teman ya Lebih awet, lebih lama gitu Buat selalu menjalankan order foot mereka Mereka kalau ada goreth atau apa-apa Gosen apalagi ya Mereka udah paling males ya Itu biasanya momok menakutkan sebenarnya Modern gosen ya teman-teman ya Kalau pemain foot Nah Itu tadi Budaya Apa yang mereka sukai Di jarak atau Argo Tipe apa yang Mitra GoFood suka ya teman-teman Atau favoritnya Nah Kemudian ini jangkauan Area ngebitnya ya teman-teman ya Mereka sama halnya Hampir sama Seperti goreth Cuman GoFood ini mencaknya lebih sempit Areanya lebih sempit lagi ya teman-teman ya Kenapa saya bisa bilang lebih sempit Karena mayoritas pemain foot itu Jarang yang mau Ngambil Argo yang jauh Itu bagi kalau pemain yang udah Akun yang udah jadi ya Udah jadi Udah jacor Itu mereka kalau udah Argo sedikit Jauh itu gak mau mereka Misalkan di area Tanjung Duren Contohnya saya yang paling terkenal Itu area footnya ya Tanjung Duren itu ya Mereka itu Pasti mainnya disitu-disitu aja Bener gak Ya kan Kalau teman-teman Yang tiba-tiba main foot disitu Gak bakal dikasih Percaya Saya pernah coba Saya kan Basicnya gosen Pas lagi masuk goreth pun Saya diem disitu Gak bakal dikasih Gak bakal Saya gak pernah Dapet order foot disitu Mungkin teman-teman Ada yang pernah dapet Kalau saya gak pernah Jujur Beneran Itulah Itu Foot itu kuatnya Lebih kuat ya Teman-teman Sebenernya Kalaupun kita dapet itu Kayak Buangan gitu Biasanya Argo 12.000 Atau 13.000 Pokoknya buangan Tanda gitu Kalaupun dapet Teman-teman Nah itu Area Atau Jangkauan Area Ngebit Dari Mitra GoFood Teman-teman Kemudian Apa sih Yang jadi target Para mitra GoFood Targetnya itu Mereka itu Target Tripnya teman-teman Targetnya Hampir sama Kayak Goret itu Banyak ya Teman-teman 20 ke atas Atau Rata-rata itu Mereka Kalau yang Gak ngalami Delay Sampai sekarang ini Yang gak kena delay Itu mereka Rata-rata Kalau pemain food itu Banyak yang jadi Teman-teman ya Banyak yang jadi Dalam jadi Ini mereka Dapet Reward Jadi Gold Atau Latinum itu Banyak Kalau food itu Karena mereka Kalau udah jadi Itu jarak Bahkan gak Masuk ke layanan lain Kalau begitu mereka Dapet layanan lain Mereka langsung Matiin gitu Kalau udah Ngerasa aneh Ngerasa aneh Dalam artian Ini kok Masuk berapa kali nih Misalkan Di Sambar Goseng Dua kali Udah Mereka langsung matiin Mereka itu Biasanya males Buat Main Keluar lagi Mereka mendingan Pindah lagi Pindah ini Udah gak beres kan Maksudnya Udah Jadinya masuk Orderan lain Selain food gitu kan Itu Temen temen ya Itu target 20 trip Ke atas Nah Selain karakter kan Tadi Selain gosen Dan goret Pasti Pemain Atau mitra Food Go food ini Pasti punya Ini Hal-hal yang Menjengkelkan ya Terutama nih Paling umum ya Saya kasih tau lagi ya Paling umum itu Menunggu Menunggu Pemprosesan Resto Yang lama Itu pasti ya kan Apalagi Pas lagi promo Mekdi KFC Bahkan Warung Kito Yang Orderannya Gak terlalu banyak pun Itu Memproses Satu orderan Itu cukup lama Yang paling lama itu Biasanya Yang berjenis-jenis Susi Atau Seafood Itu lama itu teman-teman Karena mereka dadakan Susi itu lama Saya terkenal lama Susi itu Bisa satu jaman Paling cepat Satu jam Rata-rata Itu yang saya tau ya Yang saya tau aja Ini berdasarkan pengalaman ya Teman-teman ya Nah itu Ciri Atau Itulah Karakter dari Para mitra Go food Atau pemain food ya Teman-teman Sekaligus Hal yang menjengkelkan Atau yang Membuat mereka Saya gak seneng Ya gitu Kayak gitu ya Menyiapkannya Terlalu lama Nah Bagi teman-teman Yang mungkin merasa Masih ada nih bang Hal yang saya gak suka Kalau ngejalanin Other food Kayak begini Misalkan Ngecatnya Lama Ngebalesnya Kadang-kadang Suka ditinggal Abis mesen Mesen Tuk-tuk-tuk Udah ngecat awal doang Pak tolong Disini Kemudian Tolong dikirim ya Misalkan Kayak gitu ya Ini saya disini Terus Kemudian gak Diceat lagi Gitu ya Ada yang Gak jelas Mungkin ya Mungkin Alamatnya Ada yang kurang jelas Terus Mitra Go food Ini kan Ngecat lagi dong Ya kan Begitu ngecat kan Namanya Pemesana Apa customer Yang mesen food Ini kadang-kadang Suka gak merahatiin Ininya Pesanannya gitu Rata-rata Begitu temen-temen Yang penting mereka Udah habis itu Habis mesen Udah tinggalin HPnya Ditaruh Entah gimana Atau main HP Atau main apa Gitu udah tinggalin Yang penting nanti Dianterin ujung-ujungnya Cuman kan kita kadang Gak selamanya Kita Driver itu Mengalami hal yang Jelas gitu ya Pasti ada aja Yang ditanya Ya kan Bener gak Ya kan Bener ya Ada aja yang pasti Kita tanya Misalkan kurang Gak ada blognya Ya kan Nomornya doang Ini kan perumahan Misalkan mereka Lupa Ngetik gitu kan Pokoknya banyak lah Nah itu Tambahin aja temen-temen Kalau mereka Temen-temen ngerasa Penjelasan saya Pemamparan saya Ada yang kurang lengkap Oke Nah itu aja ya Temen-temen ya Untuk Pemamparan Saya Terkait Masing-masing Pemain GoFood GoSend Dan Gore Dan hal apa Yang sangat mencengkelkan Buat Bagi-bagi Masing-masing Dari layanan Itu sendiri Nah Disini saya Mau menggarisbawahi Lagi ya Temen-temen ya Atau Mau menebalkan Kalau dalam Pengatikan ya Biar Temen-temen Nggak Menjadi patokan Apa yang saya Sampaikan ini Ini berdasarkan Pengalaman ya Bukan Saya Maksudnya Mengejudge Kalian Atau Masing-masing Mitra itu Seperti ini Ini berdasarkan Pengalaman aja Apa yang saya Lihat Dan bahkan Mereka cerita Sendiri Ngomong sendiri Ya temen-temen ya Ini saya Bukan ngarang Atau bukan Saya kan Ini mitra Gojek kan Pasti ngalamin dong Kan saya Bukan Mitra Gojek Setahun Dua tahun Ya kan Yang kalau Empat tahun Sudah cukup Buat Menganalisa Atau Atau Menangkap lah Aktivitas Kebiasaan Dari masing-masing Layanan itu sendiri Karena saya Hampir semua Saya pernah Jalanin gitu Ya kan Mulai dari Goseng Gosok Gomat Ya kan Lufut itu Saya ngejalanin Jadi Sedikit banyaknya Saya tahu juga Bahkan sekarang Saya Lagi ngejalanin Goret Kalau goret Saya paling lama Kalau gosen Gak terlalu lama Gosen paling lama Eh maksudnya GoFood GoFood itu paling lama Dua bulan itu juga Kesusahan saya Teman-teman Karena lagi anyem Food terus yang masuk Itu Oke Sekian aja Dan saya Pastinya saya Gak Sempurna Dalam menyampaikan Beberapa hal Disini Saya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan-kesalahan Kata Dan penyampaian Dan Kelengkapan Datanya Sekali lagi Mohon dimaafkan ya Teman-teman Oke Sekian aja Informasi Atau pemamparan Yang saya Sampaiin Di video kali ini Oke Bagi kalian Yang Masih Atau belum Atau belum Berkenan Sebelumnya Men-subscribe Channel saya Dengan Melihat video ini Yang mungkin Kalian suka Kalian Terhibur Kalian Pokoknya seneng deh Pokoknya suka gitu ya Silahkan ya Teman-teman ya Subscribe dulu Karena Sekali lagi Subscribe kalian Sangat berarti Dan Pastinya Kalau berarti Pasti bermanfaat Buat saya Oke Sampai ketemu Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh